Jadi kalau kita orang islam, belajar islam, tujuannya untuk memahami islam. Kalau orientalis tidak, orang-orang barat. Orientalis ini orang-orang barat. Mereka belajar islam, buat yang islam. Buat yang temislam. Di pelajari Al-Quran itu namanya orientalis. Kalau orang islam yang belajar sama barat, belajarnya akhirnya dia orang liberal. Itu namanya oksidentalis. Jadi kalau orang baratnya orientalis. Bahasa Arabnya mustah syedekin. Dia mempelajari ketimuran. Yang mereka maksud ketimuran di sini adalah islam. Kalau orang islam belajar sama orang barat, belajar islam sama orang barat, dia kafir dan orientalis, maka orang islamnya disebut oksidentalis. Itu yang jadi orang-orang liberal. Oksidentalis, oksidentalis. Nah singkat cerita, datanglah era orientalis. Mereka belajar islam, buat yang islam. Dicari-cari ini dimana nih ayat di Al-Quran yang kita bisa pakai buat yang islam. Dicari-dibuka, dicari-dibuka, ketemu. Ini ayat ini nih. Fa-diyaw ma'nu na'jih ka bidara bi-badani kali taku taliman khalfa ka'ayah. Fir'aun katanya jasadnya diselamatkan butuh. Itu kalau nggak salah sekitar tahun 800-an ibu-ibu. Akhir tahun 800-an. Sebelum akhir tahun 1800-an. Masih. Mereka mempertanyakan. Nah, ketemu nih buat yang islam nih. Ini Allah bilang, jasad Fir'aun masih ada utuh. Mana? Mana yang bisa buktikan jasad Fir'aun utuh? Mana masih ada? Mana? Ditambah orang islam. Silahkan buktikan Al-Quran kalau memang benar. Mana jasad Fir'aun? Kami minta. Kalau kalian nggak bisa buktikan, berarti Al-Quran salah. Berarti Al-Quran bukan kitab suci. Karena kalian nggak bisa membuktikan kebenaran ayat Al-Quran ini, saudara. Masya Allah, gegil saat itu dunia barat. Mereka bangga. Mereka pikir mereka bisa mendapatkan celah untuk menyerang Islam. Menyerang Al-Quran untuk memadamkan cahaya Islam. Cahaya Allah, subhanahu. Gegil, gegil. Mereka sesumbat di mana-mana. Wah, Al-Quran nggak benar. Faktanya nggak benar. Ini nggak bisa ditemukan jasad Fir'aun di mana. Berarti nggak benar informasi dari Al-Quran ini, saudara. Karena nggak ada yang bisa menemukan jasad Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Oton Musa. Sehingga cerita, akhirnya di akhir tahun 1800-an. Ada sepuluh rumput peneliti arkeolog. Mereka sedang menyelusuri beberapa daerah di Mesir. Subhanallah. Arkeolog ini ketika sedang meneliti di beberapa daerah di Mesir. Saya lupa nama daerahnya. Akhirnya dia temukan satu komplek. Satu komplek yang sudah tertimbun tanah. Ternyata komplek tersebut komplek pemakaman raja-raja Mesir. Bunuh, saudara. Alhamdulillah. Tapi tunggu dulu. Fir'aun itu bukan anak-anak orang. Fir'aun itu judukan untuk raja Mesir. Jadi raja Mesir yang zaman Nabi Musa. Yang sebelum zaman Nabi Musa. Itu semuanya disebut Fir'aun. Fir'aun. Makanya Fara'inah. Ada jamaknya. Ada bentuk pluralnya. Satu Fir'aun. Kalau banyak Fara'inah. Fir'aun, Fir'aun. Lepas Fir'aun, Fir'aun. Emang banyak. Karena Fir'aun itu banyak. Berangkai rantai, saudara. Banyak episode-episode. Bukan hanya satu Fir'aun. Fir'aun itu judukan untuk setiap raja Mesir dan zaman dulu. Nah, ini yang ketemu komplek pemakaman raja-raja Mesir, saudara. Diteliti, dikali. Raja Mesir kan dulu pakai apa namanya? Mumi. Mumi itu dibalsam. Teriguannya supaya apa? Supaya apa? Supaya utuh. Nah, dari sekian banyak. Maka mayat-mayat mumi-mumi raja Fir'aun. Raja Mesir. Mumi-mumi Fir'aun. Ada satu mumi yang paling menarik perhatian. Oh, ini mumi paling utuh. Jangan-jangan ini yang dimaksudnya. Raja Mesir. Ini mumi paling utuh. Jangan-jangan ini. Akhirnya, sikat cerita, saudara. Saat itu, kalau tidak salah, Perancis. Jadi, sekolah pokal biologi itu asalnya dari Perancis. Mereka yang meneliti ketika penelitian dimulai spesifik mengalak ke satu mumi yang diduga sebagai mumi Fir'aun. Mereka yang dimusap, akhirnya mereka tutup. Mereka larang lagi penelitian, dilanjutkan, saudara. Kadang-kadang orang kafir begitu tuh. Begitu udah mau terbukti, mau terjawab, ditutup. Ibarat katanya kalau anak kecil, buku main PS. Buku main, senangat. Begitu udah mau kalah, PS-nya dimati. Tapi, yang tahu dari mana? Pengalaman pribadi. Gak fair. Ditutup. Gak boleh. Penelitian tidak boleh dilanjutkan. Masya Allah. Akhirnya juga penelitian ditutup. Penelitian ditutup. Gak boleh dilanjutkan. Spesifik satu orang ini, saudara. Akhirnya sampai sekian puluh tahun. Kalau gak salah tahun tujuh puluhan atau tahun sempuluhan itu. Ada namanya Profesor Dr. Maures Mukail. Profesor Dr. Maures Mukail. Dia juga kan lagi izin untuk meneliti. Orang barat ini, orang kafir. Dia adalah seorang dokter ahli forensik. Forensik ini bu, ilmu pendokteran yang untuk meneliti. Ini orang matinya gara-gara apa? Ini mati apa? Gara-gara keracunan. Apa matinya gara-gara patah hati. Itu diteritinya sama Dr. Forensik. Ada Profesor Dr. Maures Mukail. Dia Dr. Provence Forensik. Dia juga kan izinkan negaranya. Saat itu bumbunya kalau gak salah dijaga di Perancis, ibu-ibu sekalian. Akhirnya negaranya mengizinkan. Silahkan lanjutkan penelitian. Saudara, begitu dibuka, dilanjutkan ini penelitian. Satu firaun yang paling butuh. Dipengar tahu ini, firaun yang mana yang dimaksud ini? Begitu diteriti, ternyata diri yang benar. Dia saat ini masih butuh. Diteriti, apa penyebab kematiannya? Ternyata, ibu-ibu sekalian ada yang mencengangkan. Begitu diteriti penyebab kematiannya. Ada dua penyebab kematiannya. Yang pertama, begitu diteriti, ternyata kadar daram di tubuhnya tinggi. Kadar daram di tubuhnya tinggi. Berarti matinya terapa? Tendalam bila? Cocok gak sama cerita firaun? Cocok. Bersok. Bersok, udah satu nih. Kadar daramnya tinggi. Yang kedua, ini yang lebih mengagetkan, lebih mencengangkan. Ternyata dia, dia tanggelom. Tapi penyebab matinya bukan tanggelom. Ketika tanggelom tuh udah mati. Tau gak penyebab matinya gara-gara apa? Penyebab matinya gara-gara serangan gantung. Loh kok bisa serangan gantung? Ini firaun. Udah mikir dirinya Tuhan. Dia paling hebat, paling kuat. Itu yang namanya piramid yang mereka bangun. Sampai sekarang masih dikaji iman dunia. Orang barat gak selesai dari tiba. Gimana zaman dulu cara bangun piramid sebesar itu? Mereka rasa dirinya Tuhan. Musa beri depan mata tinggal dimatiin doang di pinggir laut. Udah mau dihabisi pasulannya. Tau-tau Allah balik keadaan. Mana dia yang tenggelom. Yang tadi di atas angin. Dia pikir paling berkuasa. Segara-galanya. Tau-tau Musa yang dianggap lemah. Malah menang. Dia yang tenggelom. Shok atau tidak? Kaget atau tidak? Kaget. Gak terima. Aku kata-tahu. Dia matinya gara-gara. Shok. Kaget. Gak terima. Di situ dia kena serangan gantung. Mati.